Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar program baru yaitu Vector Magic. Vector Magic ini sangat bermanfaat buat kalian yang bekerja di bidang percetakan atau cutting sticker atau produksi yang membutuhkan gambar dengan kualitas tinggi. Oke, jadi fitur dari Vector Magic ini utamanya adalah untuk membuat gambar menjadi lebih tajam dari gambar sebelumnya. Silakan kalian buka saja untuk web resminya VectorMagic.com, disini sudah ada contohnya juga ada fiturnya. Jadi untuk Vector Magic ini dapat kita jalankan secara live atau online dengan langsung mengunjungi website VectorMagic.com atau kita juga dapat mendownload versi desktop. Oke, ini adalah tampilan yang ada di web Vector Magic. Di sini ada ilustrasinya dari gambar bitmap menjadi Vector, ini adalah gambar bitmapnya sebelum dan ini setelah di Vector Magic. Oke, untuk hasilnya memang sangat detail ya dari garis-garisnya yang sebelumnya membentuk dot atau pikselnya pecah. Dengan melalui Vector Magic ini menjadi lebih tajam dan bisa menjadi format Vector. Dengan format Vector ini nantinya teman-teman bisa aplikasikan untuk cutting atau untuk keperluan lainnya. Jadi tidak perlu lagi menggambar manual dengan pen tool. Oke, untuk gambarnya sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman tentunya sudah familiar dengan yang namanya program Vector lain seperti Adobe Illustrator dan Corel Draw. Kedua software tersebut memiliki fitur yang sama yaitu Tracing. Dengan fitur Tracing kita dapat dengan cepat atau mudah membuat gambar bitmap menjadi Vector. Tapi dari sisi kualitas nanti kita akan lihat perbedaannya. Kenapa kita harus menggunakan Vector Magic? Oke, pertama kita coba dulu dari sisi Vector Magic. Untuk gambarnya sudah saya siapkan di sini. Ini adalah gambar yang akan kita coba untuk melakukan testing. Pertama saya akan mencoba versi desktopnya. Versi websitenya kita drop. Ini sangat mudah. Kita tinggal drag and drop saja gambarnya ke dalam website. Nanti otomatis si website ini akan memproses Vector-nya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Sebelah kiri adalah original gambarnya dan sebelah kanan adalah hasil tracing-nya. Bisa kita lihat di sini hasil tracing-nya itu sangat detail. Bahkan di bagian-bagian sudut di sini tergambar sangat detail ya. Padahal untuk di gambar sebelumnya ini sangat tidak beraturan. Tapi di sini mendapatkan ilustrasi atau sudah dengan AI sehingga hasilnya lebih detail. Untuk gambar, untuk warnanya pun semuanya masuk mulai dari warna yang campurannya sama warna utamanya. Ini dia hasilnya. Ini adalah untuk versi websitenya. Sekarang saya akan mencoba untuk versi desktopnya. Silakan teman-teman download dulu. Saya sudah download dan saya akan buka. Vector Magic. Fiturnya sama. Kita bisa import dari folder atau kita langsung drag gambarnya ke dalam program. Kita ambil. Masukkan ke program. Di sini ada tiga menu. Ada full automatic, ada basic, dan advanced. Saya sarankan untuk coba kita gunakan full automatic saja karena semuanya akan diatur oleh si program Vector Magic ini. Jadi kita tinggal satu kali klik sudah dibuatkan gambar Vector. Dan ini adalah hasilnya. Kita gedein. Untuk hasil versi web sama versi desktop kurang lebih sama tidak ada perbedaan karena memang softwarenya sama. Hanya saja penggunaannya kita perlu mengakses web dan yang satunya lagi yang desktop kita tidak perlu mengakses web. Artinya kita bisa menjalankannya secara offline. Oke. Ini adalah hasil dari Vector Magic-nya. Ini alasan kenapa harus menggunakan Vector Magic. Saya akan tunjukkan ketika teman-teman menggunakan software Vector selain ini. Misalnya saja Illustrator atau Corel. Pertama saya contohkan dulu di program Illustrator. Saya masukkan gambarnya. Ini saya buat menjadi dua supaya ada perbedaannya. Oke. Ini adalah Illustrator. Di Illustrator ada yang namanya fitur untuk image trace. Oke. Image trace ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah kita tracing outline-nya. Akan hasilnya seperti ini. Kita tracing black and white. Hasilnya seperti ini. Grayscale. Hasilnya seperti ini. Kemudian color. Hasilnya seperti ini. High color. Dan ini adalah yang auto color. Oke. Untuk menyamakan hasil dari yang dihasilkan sama pihak Vector Magic, kita pilih yang low color. Ya. Karena ini adalah yang komposisi warnanya itu sama. Oke. Ini adalah dari Illustrator. Kita lihat di sini sangat berantakan ya. Sangat tidak rekomendasi. Ini sama saja kita bekerja dua kali. Sudah di tracing tapi tidak berhasil. Jadi kita perlu tracing ulang lagi. Dengan pen tool biasanya. Dan sekarang kita coba untuk tracing di Corel. Kita masukkan gambarnya ke Corel. Ini adalah gambarnya. Kemudian saya copy. Sudah. Kita menggunakan fitur trace bitmap. Coba kita quick trace. Oke. Kita bisa lihat di hasilnya. Di Illustrator sama di Corel. Itu hasilnya agak sedikit berbeda. Dari sisi detail. Di Corel ini lebih tampak detailnya daripada di Illustrator. Kita coba bandingkan. Untuk hasil di Illustrator sama di Corel. Ini adalah hasil dari tracing di Illustrator. Menjadi seperti ini. Dan ini adalah hasil untuk tracing di Corel. Kita coba lihat hasil untuk tracing di Vector Magic. Oke. Secara sepintas ini sudah sangat terlihat bahwa detail dari Vector Magic lebih tajam dan lebih mirip dengan gambar yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu lagi dua kali bekerja. Dan di Vector Magic ini kita juga bisa mengatur property-property yang akan kita pakai. Artinya kita juga bisa tracing hanya untuk bagian luarnya saja atau untuk warna tertentu saja. Kita tidak monoton hanya untuk tracing satu model. Kita bisa eksplor lebih banyak karena di sini juga disediakan warna-warnanya. Warna-warnanya di sini adalah mewakili dari warna asli gambar yang akan kita tracing. Di Vector Magic ini juga kita ada fitur yang namanya Remove Background. Jadi selain tracing kita juga bisa sekaligus remove dari background yang ada di gambar ini. Kita contohkan saja langsung remove. Dan otomatis background dari gambar ini akan hilang. Nah ini adalah hasilnya. Kemudian setelah itu kita next. Kita next lagi. Kita bisa menyimpan dalam beberapa format. Bisa Adobe Illustrator, DXF, atau IPS, bahkan SVG. PDF pun bisa. Kita bisa menyimpan gambar ini. Kemudian kita buka di program Corel atau Illustrator. Supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian kita aplikasikan ke dalam percetakan seperti laser cutting atau acrylic atau media cetak lainnya. Yang membutuhkan gambar vektor atau gambar-gambar berformat lain. Oke ini sangat jauh berbeda ya. Ini jika vektor magic dibandingkan dengan ilustrator hasilnya sangat jauh berbeda. Ini dari ilustrator, ini dari vektor magic. Bagaimana dengan ini? Corel. Corel sedikit lebih bagus daripada ilustrator, namun dari segi detail masih kalah dengan vektor magic. Bisa dilihat di sini. Untuk detail di CorelDRAW masih tidak terbaca secara full, sementara di vektor magic sudah sangat detail. Oke, kita coba save ke IPS yang di vektor magicnya. Kita save. Vector magic contoh. Oke. Nah ini adalah hasilnya. Kita coba buka di Corel. Corel. Ya, ini ada ya perbedaannya ya. Jadi dari gambar yang semulanya seperti ini, menjadi sebuah vektor hanya dalam satu kali klik. Ini adalah uniknya vektor magic. Nah bisa dilihat nih. Padahal gambarnya dari segi kualitas, blur, itu sangat jauh ya. Tapi dari aplikasi software atau software vektor magic ini, dengan teknologi kecerdasan buatannya, dia mampu mengkoreksi sebuah gambar menjadi lebih tajam. Oke. Ini adalah untuk aplikasi desktopnya. Ini aplikasi websitenya. Silakan untuk hasilnya di download. Di sini. Untuk pilihan downloadnya sendiri, ada beberapa file type. Bisa SVG, IPS, PDF untuk versi online-nya. Kemudian ada yang ininya juga sama. Ini fitur-fiturnya juga sama. Silakan disesuaikan saja. Namun untuk vektor magic ini, secara resminya, ada harga yang harus dibayar. Untuk online edition, ini harganya sekitar Rp89.999 per bulan, dibayar bulanan, dan bisa di-cancel setiap saat. Dan ini sudah sangat rekomendasi sekali buat para pelaku percetakan atau yang bekerja di bidang desain yang membutuhkan gambar-gambar vektor kualitas tinggi. Ini bisa digunakan. Untuk harga Rp89.000 per bulan itu sudah sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil produksinya. Nah, itu untuk berbandingan saja. Sementara untuk versi desktop, unlimited use, dan bisa digunakan di beberapa komputer hanya dengan satu lisensi Rp4.249.000. Sorry, ini hanya satu komputer ya per lisensi. Cuman ini tidak ada pembayaran bulanan. Artinya sekali bayar sudah bisa digunakan untuk selamanya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang VectorMagic ini, silakan kunjungi saja websitenya VectorMagic.com. Dan buat teman-teman yang ingin versi desktop yang bisa free, silakan kontak admin. Nanti akan admin bantu sharing atau bantu share untuk aplikasi desktop yang free. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu untuk tutorial VectorMagic pada kesempatan kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.